Kalau benar hafalan kita, maka seketika saat mulai menghafal, akan merubah perilaku kita jadi baik. Jangan lupa subscribe, like, and share. Saya mau katakan bahwa, Quran itu tanpa batas, semudah-mudahnya. Mau pengusaha, maaf, mau diplomat, birokrat, punya kedudukan, mau ustad, mau ibu rumah tangga, silahkan. Aku mudahkan semudah-mudahan. Yakin? Siap? Kalau sudah siap, kalau sudah komitmen, maka motivasi awalnya kata Allah, mesti sesuai dengan tuntunan yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran ingin jadi hudan, begini caranya. Karena nanti banyak orang menghafal Quran, tapi enggak jadi hudan. Karena salah menghafal, Pak, Bu. Demi Allah saya katakan, tolong catat ini ya nasihat saya. Kalau Anda titipkan anak-anak Anda menghafal di tempat-tempat hafalan, termasuk di pesantin, tolong cek cara menghafalnya. Apakah jadi hudan atau tidak. Karena banyak sekarang orang yang hafal Quran. Hafal surah-surah tertentu, tapi enggak jadi hudan dalam hidupnya. Penghafal Quran penipu? Ada. Penghafal Quran premen? Ada. Penghafal Quran pemalsu ayat? Ada. Penghafal Quran tukang bolak-balik ayat? Ada. Masa hafal kulhuwatan semua agama sama? Berarti suratnya enggak menjadi hudan dalam dirinya. Jadi ada banyak orang sekarang menghafal Quran, cuman caranya keliru, enggak jadi hudan. Di penghafal Quran itu, Allah tidak melihat berapa juz yang ia hafalkan. Sampai dia wafat, tapi melihat apakah Quran itu jadi petunjuk dalam hidupnya atau tidak. Ini yang dimaksudkan Quran surah 35 ayat 32. Dari sini kita mulai, kita masuk pada bagian yang ketiga, tentang bagaimana merumuskan cara hafalan yang benar. Yuk, kita lihat dulu kualifikasinya. Nanti anda petakan baik-baik. Saya punya waktu sekitar 30 menit lagi. Sudah? Kemudian, kami wariskan Al-Quran itu kepada hamba-hamba terpilih. Jadi, maksud ayat ini begini. Kalau bapak ibu ingin mendapatkan warisan Quran itu, maka masuklah ke dalam golongan yang dipilih Allah. Awas, jangan salah menyimpulkan. Oh, saya tidak dipilih, jadi tidak hafal. Bukan, bukan begitu caranya. Caranya, masuklah pada golongan yang dipilih itu. Ikut kriterianya. Jelas ya? Awas, nanti banyak orang karena mempelajari di terjemahan, jadi salah menyimpulkan. Cara membacanya, kata Allah, kami akan wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba yang kami pilih. Maka cara membacanya, masuklah kepada golongan hamba yang dipilih Allah itu. Lihat kriterianya, ikuti itu, maka Anda akan jadi bagian dari itu. Jelas? Nah, karena Al-Quran itu mudah dihafal, setiap kalangan bisa menghafal. Cuman karena tidak mengikuti kriteria tadi, maka nanti penghafal Quran terklasifikasi, terbagi pada beberapa golongan. Tiga secara umum. Satu, teruskan ayatnya. Ada penghafal Quran yang volim pada dirinya. Volim. Karena salah menghafal tadi. Salah menghafal jadi jualan ayat. Salah menghafal jualan patwa. Salah menghafal cari amplop. Salah menghafal jualan proposal. Banyak. Bisa keliru. Awas hati-hati, volim. Volim itu, sering saya katakan, menggunakan sesuatu bukan pada tempatnya. Saya sering ilustrasikan, ada gelas, ada gayung. Gayung buat mandi, gelas buat minum. Ada orang minum pakai gayung, mandi pakai gelas. Itu orang volim. Hafal kulhuwallah, hafal, tapi tidak ditempatkan pada tempatnya. Dia hafal kulhuwallah, ahad, tapi ahadnya tidak dipakai. Dia katakan semua agama sama. Ini konteks internal kita. Gelas ya? Baik, kembali. Satu. Yang kedua. Wamin hum muqtasin. Wamin hum muqtasin. Ada orang yang paket hemat. Siapa paket hemat itu? Dia menghafal, tapi masih untuk dirinya saja, belum bisa berbagi. Belum maksimal. Cirinya begini, kadang mojok-mojok, pinggir masjid. Deket yang, bukan yang sekarang. Bukan, contoh. Terus, ngulang. Ngapalin, hafal dia. Cuma ketika diminta, silahkan jadi imam. Ah, yang lain saja. Ada yang begitu? Ditemukan. Ada. Akhwat, misalnya kan. Buka, 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 buka. Padahal hafal. Cuma belum bisa berbagi. Ajarin kita dong. Ah, saya juga masih belum benar. Itu paket hemat. Hemat untuk dirinya. Nah, yang paling bagus, yang paling bagus, kalau paket hemat ini nanti ada tafsir mengatakan saling menutup saja. Belum konsisten. Kadang maksiat, kadang enggak. Kadang maksiat, kadang enggak. Jangan dikira penghafal Quran ada yang enggak maksiat. Ada yang maksiat. Ada apa? Bahkan ada penghafal Quran yang LGBT. Bukan saat LGBT menghafal Quran, bukan. Saat menghafal, cara menghafal dia salah. Salah gaul, salah liat. Terjebaklah pada komunitas itu. Menghafalnya sebelum itu ada. Saya pernah ngisi pengajian dengan kawan saya. Adalah enggak perlu saya sebutkan. Membahas tentang topik LGBT. Itu begitu selesai pengajian, ada yang menghubungi ternyata satu sampai tiga LGBT semua. Bukan yang ini pak. Beda. Tapi ketika menghubungi, pengen berubah. Itu yang saya senang. Enggak apa-apa. Berubah, taubat. Jangan dengarkan orang liberal. Jauhi mereka. Anda memang fitrahnya homo. Enakkah aja? Tidak. Iya, berubah. Kita rangkul. Maksud dirangkul gimana Ustaz? Diajak balik. Ajak balik, berubah. Taubat. Kembalikan. Dan mereka punya hak untuk jadi manusia seutuhnya. Kembali. Yang paling hebat, ini ukurannya. Ahli Quran yang benar kata Allah. Bukan yang dia bangga dengan hafalan 30 juznya. Bukan yang bergelar hafiz. Tapi ahli Quran yang benar adalah ahli Quran yang cepat hafalan Qurannya membimbing dia pada kebaikan. Sabiq pionir. Cepat. Jadi begitu hafal surat ini ada perubahan. Di ciri utamanya Pak Bu, nanti lihat anak-anak kita ya. Atau kita nanti akan menghafal. Kalau benar hafalan kita, maka seketika saat mulai menghafal, akan merubah perilaku kita jadi baik. Karena Quran itu semuanya baik, maka kalau yang baik masuk ke lisan kita, yang kotor akan keluar. Itu sudah hukum. Kalau orang biasa baik, maka kotornya turun. Kalau orang biasa kotor, maaf, naiknya turun. Makanya kan mohon maaf, pereman ketemu pereman, gak ada salamualaikum. Pemabuk ketemu pereman. Assalamualaikum. Dimana kita namanya? Gak ada. Baik ketemu baik, kata-kata baik. Jelek ketemu jelek, kata-kata akan jelek. Jadi kalau Anda ingin jadi orang baik, sederhana tinggalkan yang jelek, jadi baik. Jadi baik. Itu yang dimaksud rumus iman di kitab Al-Bukhari itu, kitab Al-Iman. Al-Imanu yazidu wa yantaqis, yazidu bittaa wa yantaqis bil-maqsiyah. Nah ahli Quran beda, karena yang dihafalkan, yang dibaca, yang ditelaas semuanya baik, maka ketika masuk ke dalam lisannya, masuk ke kolbunya, maka yang kotor-kotor akan keluar. Makanya kalau Anda nanti mulai menghafal Quran, kata-kata masih kotor, nah ini mungkin fase pengeluaran. Semua. Sampai jadi baik. Ya, tangan akan baik, kaki baik. Beda Pak, lain-lain. Wajahnya akan kelihatan enak dipandang. Nyaman. Ya, tenang bawaannya. Terus sudah mulai berbeda sekarang. Kalau dulu cepat marah, sekarang melihat Allah sudah menetapkan demikian. Alhamdulillah hujan. Tapi kan pakaian masih basah. Alhamdulillah lebih bersih lagi. InsyaAllah. Jadi semuanya lihat. Jangan lupa subscribe, like, and share.